Pengusaha Nasional Sandiaga Uno mengatakan pemuda harus bisa melihat peluang ekonomi di tengah wabah virus corona. Hal itu disampaikannya dalam Opposition Leaders Economic Forum dengan tema Selamatkan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis COVID-19. Dalam perayaan Dias Natalis II, Himpunan Pengusaha Kami menyelenggarakan Opposition Leaders Economic Forum dengan tema Selamatkan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis COVID-19. Pengusaha Nasional Sandiaga Uno menyampaikan langkah antisipatif dan solutif bagi masyarakat untuk menangkal efek ekonomi corona. Pemahaman akan kondisi yang sedang melanda bangsa mampu menjadi instrumen pendorong bagi para pemuda untuk terus semangat berinovasi dan mencari jalan keluar. Ia mencetuskan untuk mengembalikan kekhawatiran soal virus corona justru dengan mengembangkan virus entrepreneurship. Ia yakin entrepreneurship dapat meredam geliat ekonomi yang menurun. Sandi mengingatkan agar ketakutan masyarakat terhadap corona tidak menciptakan situasi yang kontraproduktif. Namun bukan berarti juga mengabaikan kesehatan dan imunitas tubuh untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kita harapkan kebijakan people first atau mengutamakan masyarakat itu bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah langkah antisipatif karena dibalik setiap becolak ekonomi maupun dibalik setiap krisis seperti ini pasti ada peluang. Kita lihat kemarin peluang di sektor jamu misalnya, peluang di beberapa sektor yang farmasi yang mengalami lonjakan, permintaan. Oleh karena itu kita harus terus menerapkan kebijakan antivirus yaitu dengan kebijakan menebar kemudahan berusaha. Virus-virus entrepreneurship ini seperti yang dilakukan oleh kami penur ini sangat baik dan harus kita dorong. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sukses, pengusaha pemula itu lahir pada saat situasi ekonomi mengalami turbulensi. Dan juga langkah-langkah pemerintah harus kondusif untuk menciptakan kemudahan bagi dunia usaha. Sandi mengakui dukungan pemerintah sangat penting. Dengan kebijakan-kebijakan untuk memberikan insentif ke sektor-sektor yang paling terkena, terutama UMKM, dengan memberikan kelonggaran fiskal. Ia berharap agar pemerintah menempatkan konsep people first atau mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam keadaan meningkatnya ancaman COVID-19 ini di skala yang sekarang kita perlu untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Dan tentunya aparat pemerintahan sudah melakukan yang terbaik. Dan sebagai elemen masyarakat, salah satunya di bidang ekonomi, kita harus mulai mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi, khususnya di saat juga ada pelambatan ekonomi global menurun secara drastisnya harga minyak dan gas bumi, dan turbulensi di pasar keuangan kita. Kita harus mampu untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dan solutif. Dan saya memberikan titipan pesan kepada pemerintah untuk menempatkan konsep people first. Utamakan keselamatan, baik keselamatan masyarakat dari segi kesehatan, tapi juga dari segi ekonominya. Karena ekonominya yang akan bergejolak, kita harus pastikan bahwa masyarakat bisa menjaga penerimaannya, tidak merebak PHK kita, dan fokus utama adalah di ketersediaan lapangan pekerjaan. Fokus utama yang kedua bagi pemerintah tentunya adalah memastikan pasokan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat. Sehingga ancaman COVID-19 ini tidak akan mendisrupsi suplai daripada barang-barang yang apalagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga. Jadi selain daripada mengamankan pasokan, tentunya adalah memastikan rantai distribusinya sederhana dan berkeadilan, sehingga harga-harga akan terjangkau. Di sinilah kebijakan-kebijakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah dan menunda pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu urgent. Nah ini yang harus diambil, kebijakannya tidak populis, tidak menaikkan elektabilitas, tapi kan ini sekarang siklus politiknya sudah selesai. Jadi kita harus fokus untuk masyarakat kita ambil keputusan yang sulit, walaupun tidak populer, tapi bisa memastikan ekonomi kita selamat menghadapi COVID-19 ini. Rangkaian di Senatalis Kahmi yang kedua juga dihadiri Koordinator Presidium Kahmi, Kamru Samad, Pengusaha Kwi Kiangi, Ekonomi Senior Rizal Ramli, Peneliti Indef Bima Yudistira, Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan, dan Pengamat Politik Syahganda Nainggolan. Nadia Hukagalung, Shirena Graciela, David Sibarani, Berita 1, Jakarta.